berhenti di sana. Tidak semua seniman bela diri ketakutan. Setidaknya Chow Wan Kian dari Black and White Chol Lege tidak. Ketika dia melihat Wu Wudi mengirim Chang Bin terbang dengan satu serangan, pupil matanya mengerut dan dia tampak sedikit terkejut. Namun, dia bereaksi cepat dan langsung menyerang. Dia mengeluarkan pedangnya dan menyerang Xia Ping. Astaga! Pedang itu menebas dan pedang Ki memenuhi udara. Isinya pedang Ki hitam dan putih, seperti perpaduan Yin dan Yang. Isinya aura hidup dan mati dan sangat menakutkan. Bahkan siswa di sekitarnya pun kagum dengan pedang ini. Seolah-olah selama mereka berdiri di depan pedang Ki tersebut, seluruh tubuh mereka akan hancur sedikit demi sedikit. Jangan menghalangi jalan. Xia Ping juga menebas dengan pedangnya. Esensi klasik di tubuhnya mendidih seperti lahar. Pedang Ki yang menakutkan meledak seperti naga sungguhan, mengaum di kehampaan. Bang! Kedua pedang Ki bertabrakan dan percikan api berterbangan kemana-mana. Ki bergetar seolah dua naga sungguhan sedang bertarung satu sama lain. Apa? Chou Wan Kian juga kaget. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pedang ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Master Bela diri surga pertama biasa. Namun, Wu Udi dengan santai menebas pedangnya dan melepaskan pedang Ki yang menakutkan, dengan mudah mengalahkan serangannya. Dong! Xia Ping menebas dengan pedangnya lagi. Pedang Ki mengembun dan membelah udara, mengandung aliran kekuatan. Oh tidak! Chou Wan Kian tertangkap basah. Dia tidak menyangka serangan Xia Ping akan begitu cepat. Dia tidak bisa menahan pedang dan tubuhnya disayat. Dengan ledakan, tubuhnya terbang mundur sejauh satu kilometer sebelum menabrak dinding gunung, menciptakan kawah berbentuk manusia dan membuat batu berterbangan ke segala arah. Semua orang terkejut. Orang ini terlalu tidak normal. Bahkan Chou Wan Kian dari Black and White Chol Lege tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya dan langsung terlempar dengan satu serangan. Meskipun dia tidak menunjukkan ilmu pedang yang luar biasa, kekuatan kasar dari ilmu pedangnya saja sudah cukup untuk menekan banyak ahli dan jenius yang tiada taranya. Kita harus tahu bahwa Chou Wan Kian adalah seorang jenius ilmu pedang yang terkenal. Dapat dikatakan bahwa ilmu pedangnya adalah dewa. Ketika dia menebas dengan pedangnya, pedang Ki memenuhi udara dan cukup untuk membelah gunung. Sangat menakutkan. Namun kini, justru dikalahkan oleh Wu Wudi. Bisa dibayangkan keterkejutan para siswa di sekitarnya. Satu lagi jenius tak tertandingi telah muncul. Siapa sebenarnya Wu Wudi ini? Suji dan yang lainnya tampak serius. Mereka tahu betapa kuatnya Wu Wudi. Setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan besar. Seolah-olah ada binatang buas tak tertandingi yang hidup di kedalaman tubuhnya. Siapapun yang berani menghalangi jalannya akan hancur total. Suji tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Wu Wudi bisa menandingi pengaduk sialan itu, Siaping. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Siaping berteriak dan mengacungkan pedang di tangannya. Pedang Ki meledak seperti naga banjir, dan masing-masing pedang Ki mengandung kekuatan yang menakutkan. Para siswa yang berdiri di depan Siaping sangat ketakutan ketika mereka berusaha menghindarinya. Namun, beberapa siswa yang kurang beruntung tidak cukup cepat dan terkena pedang Ki. Tubuh mereka terlempar seperti karung pasir, terbang sejauh dua hingga tiga kilometer sebelum jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Ah! Sontak, puluhan siswa tersebut mengalami patah tangan dan kaki. Mereka jatuh ke tanah dan meratap dengan keras. Mereka semua adalah siswa yang dikirim terbang oleh Siaping, dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Hanya dalam waktu singkat, mereka yang berani menghalangi jalan Siaping semuanya tersapu, dan ruang kosong muncul. Ayo pergi! Siaping tidak peduli dengan kemarahan para siswa yang dikirim terbang. Dia menginjak tanah dan segera membuat lubang besar. Tanahnya dipenuhi retakan, dan hutan berguncang. Dengan ledakan, kakinya menghasilkan tenaga penggerak yang mengerikan. Udara meledak, dan seluruh tubuhnya seperti roket, melesat ke langit. Dia mengendalikan aliran udara dan terbang ke kejauhan. Dalam sekejap, tubuh Siaping berada dua hingga tiga kilometer dari tempat aslinya. Dengan beberapa lompatan vertikal dan horizontal, dia dengan cepat meninggalkan area tersebut tanpa menoleh ke belakang. Sial, bajingan itu benar-benar lolos. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia hanyalah monster, kita tidak bisa menghentikannya. Bahkan ahli seperti Chow Wan Wan dan Chang Bin dikirim terbang dengan satu gerakan. Apa yang bisa kita lakukan? Anak ini pasti telah mendapatkan air kehidupan. Kalau tidak, mengapa dia melarikan diri dengan putus asa? Jadi bagaimana jika kita tahu, kita tidak bisa mengejarnya sama sekali? Dari mana asal ahli prinsip pedang ini? Mengapa saya belum pernah mendengar namanya? Ada begitu banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di alam awan, dan beberapa di antaranya juga tersembunyi di antara manusia. Wajar jika tidak mengetahuinya. Banyak siswa yang mengertakan gigi dan sangat tidak mau, tetapi mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan mereka. Mereka hanya bisa melihat Siaping meninggalkan tempat itu, dan punggungnya menghilang dari pandangan mereka. Berengsek! Dengan keras, Chang Bin berjuang keluar dari reruntuhan. Wajahnya sangat suram, dia dikirim terbang dengan pedang. Dia dikirim terbang seperti batu di jalan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagi Chang Bin yang mengaku sebagai ahli nomor satu, ini sungguh memalukan. Dia sangat marah dan meninju tanah, langsung menciptakan lubang yang dalam. Uwudi! Chou Wan Wan juga berjalan keluar dari reruntuhan. Pakaian putihnya masih bersih. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan pakaiannya berkibar tanpa angin. Matanya tenang, tetapi memancarkan rasa dingin yang semakin menakutkan. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa inilah saat di mana Chou Wan Wan benar-benar marah. Siapapun yang memprovokasi dia saat ini akan mendapat masalah besar. Sedikit menarik. Di kejauhan, mata Nizen menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia memerintahkan bawahan di sebelahnya, kejar dia. Ikuti Wu Wudi ini. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Dia sangat tertarik dengan Wu Wudi ini, apakah itu kekuatannya atau air kehidupan di tubuhnya? Ya, Tuan Mudani. Seorang siswa kurus menangkupkan tangannya. Tubuhnya seperti gumpalan asap hijau, dan dia langsung mengejar area di mana Xia Ping menghilang. Kecepatannya sangat mengerikan. Siswa di dekatnya tidak dapat melihat sosok siswa tersebut saat dia pergi. Mereka langsung mengetahui bahwa siswa kurus ini pastilah seorang ahli yang mahir dalam kecepatan dan memiliki bakat yang luar biasa. Tidak ada jalan lain. Meskipun Wu Wudi melarikan diri, masih ada mata air kehidupan di sini. Bunuh iblis sapi iblis ini dan biarkan mereka melihat kekuatan elit manusia. He he, begitu kita memasuki ruang pegunungan ini, kita bisa mendapatkan air kehidupan. Ini sungguh luar biasa. Bunuh, bunuh, bunuh. Meskipun Xia Ping telah melarikan diri, banyak siswa yang tidak mengejarnya karena yang terpenting saat ini adalah air kehidupan. Selama mereka membunuh iblis-iblis ini, mereka bisa memasuki ruang pegunungan dan mendapatkan air kehidupan. Bang. 412. Tiga hari kemudian, di tengah pegunungan Cloud Mist. Banyak siswa menerima kabar tersebut dan bergegas menuju puncak gunung tempat air kehidupan berada. Mereka semua berusaha memperebutkan air kehidupan untuk meningkatkan potensi fisiknya. Namun, ketika mereka hendak tiba, mereka melihat para siswa kembali dengan sedih. Seseorang segera bertanya apa yang sedang terjadi. Sejumlah besar iblis jahat telah muncul di puncak gunung tempat air kehidupan berada. Setidaknya ada 70 hingga 80 ribu setan jahat. Bahkan iblis jahat pun sangat kuat. Ada banyak iblis jahat di surga ketiga dan keempat dari alam master bela diri. Beberapa bahkan telah mencapai surga kesembilan dari alam master bela diri. Banyak talenta yang mencoba menerobos tetapi semuanya kembali dengan kegagalan. Bahkan ada yang kehilangan nyawa di sana. Ada banyak sekali korban jiwa. Banyak siswa yang ingin bergabung tetapi mereka bukan tandingan iblis jahat. Sebaliknya, mereka dikalahkan oleh iblis jahat di dalam. Lambert kuat, jadi mereka hanya bisa mundur dan menyerah pada air kehidupan. Tidak mungkin. Bahkan Chow Wan Wan, Chang Bin, dan Ni Zen tidak bisa mendapatkan air kehidupan. Seseorang terkejut dan merasa itu sulit dipercaya. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun Ni Zen dan yang lainnya kuat, mereka baru saja memasuki alam master bela diri. Mereka masih jauh dari mampu melawan iblis jahat di surga kesembilan alam master bela diri. Mereka mencoba beberapa kali dan hampir dibunuh oleh iblis jahat. Kemudian, mereka memilih mundur. Mereka memasuki gunung harta karun tetapi kembali dengan tangan kosong. Dia sangat enggan dan sangat ingin mendapatkan air kehidupan. Namun, ada banyak iblis jahat yang menjaga tempat itu dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun banyak siswa bergabung, mereka tidak dapat menerobos. Apalagi usianya masih muda dan tidak ingin kehilangan nyawanya karena hal tersebut. Lagipula, ada harta dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, bukan hanya air kehidupan. Bahkan ahli seperti ini Zen tidak bisa mendapatkan air kehidupan. Tampaknya tidak ada orang yang memasuki pegunungan kabut awan kali ini akan bisa mendapatkan air kehidupan. Seseorang menghela nafas. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Seseorang masih mendapatkan air kehidupan. Tidak mungkin. Dengan iblis jahat di surga kesembilan dari alam master bela diri yang menjaganya, seseorang benar-benar berhasil merebut makanan dari mulut harimau. Siapa orang itu? Banyak orang terkejut dan merasa hal ini tidak dapat dipercaya. Orang itu bernama Wu Wudi. Kudengar dialah orang pertama yang memasuki gunung dan memperoleh air kehidupan. Namun, bukan karena dia tak terkalahkan atau kekuatannya melebihi orang lain. Dia hanya beruntung. Saat dia masuk, iblis-iblisnya tidak sekuat itu, jadi dia bisa dengan mudah mendapatkan air kehidupan. Dikatakan bahwa justru karena bajingan ini memperoleh air kehidupan maka dia membuat marah tabu, menyebabkan kekuatan iblis jahat terus meningkat. Pada akhirnya, pasukan iblis jahat muncul, mencegah kita masuk. Wu Wudi terkutuk itu. Pelacur itu mengambil segalanya untuk dirinya sendiri. Dia begitu percaya diri dan memperoleh begitu banyak manfaat, tetapi dia berakhir seperti ini. Kita tidak bisa masuk dan mendapatkan air kehidupan. Banyak dari mereka yang mengertakan gigi, merasa sangat kesal terhadap Wu Wudi. Jika bukan karena bajingan ini telah membuat marah beberapa tabu dan menyebabkan kekuatan iblis berubah secara drastis, mereka tidak akan melihat gunung harta karun di depan mereka tanpa daya. Jika Wu Wudi ada di depan mereka, mereka tidak akan segan-segan melawannya sampai mati. Namun, Wu Wudi pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Seseorang mencibir. Banyak sekali di antara kita yang tidak mendapatkan air kehidupan. Hanya dialah yang memperolehnya. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akan iri padanya. Saya mendengar bahwa banyak orang jenius ingin menyelesaikan masalah dengan Wu Wudi. Bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah. Mereka bahkan ingin membunuh Wu Wudi. Ni Zen, Chou Wan Kian, Chang Bin, dan yang lainnya telah berangkat untuk mencari Wu Wudi. Begitu mereka menemukan Wu Wudi, dia pasti akan mati. Bahkan air kehidupan di tubuhnya akan direnggut. Bisa dikatakan Wu Wudi sudah menjadi sasaran kritik publik. Banyak sekali mahasiswa yang memasang jaring yang tak terhindarkan. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka juga berharap bisa menemukan Wu Wudi dan merebut air kehidupan darinya. Maka, peluang sebesar itu akan menjadi milik mereka. Pada saat itu, di sebuah lembah di tengah pegunungan Kabut Awan. Siaping muncul di tempat ini. Dia telah berlari selama tiga hari untuk meninggalkan pusat pegunungan Cloud Mist. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan air kehidupan. Bahkan jika dia tinggal di tempat ini, dia tidak akan mendapat banyak manfaat. Lebih baik pergi. Namun, wilayah pusatnya terlalu luas. Dia juga terlalu tenggelam. Bahkan setelah berlari selama beberapa hari, dia belum sepenuhnya meninggalkan wilayah tengah. Keluar. Tiba-tiba, Siaping menghentikan langkahnya. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia melihat kekejauhan. Bajingan licik. Kamu sudah mengikutiku selama sehari. Apa yang kamu inginkan? Dia merasakan aura pembunuh datang dari lembah terdekat. Banyak orang berencana menyergapnya. Astaga! Astaga! Segera setelah dia selesai berbicara, 20 hingga 30 siswa muncul di sekitar lembah. Mereka muncul di depan Siaping dalam sekejap. Mata mereka menunjukkan aura pembunuh dingin yang membuat seseorang merinding. Semuanya adalah ahli di surga pertama alam master bela diri. Mereka memancarkan aura yang kuat. Uwudi! Seorang siswa jangkung mengungkapkan senyuman dingin. Kami telah mencarimu selama berhari-hari. Sekarang kami akhirnya menemukanmu, surga benar-benar tidak mengecewakan mereka yang menunggu. Kami tidak akan bicara omong kosong denganmu. Segera serahkan air kehidupan padamu. Dengan begitu, kamu bisa hidup. Kalau tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Sekelompok siswa menatap Siaping dan mengelilinginya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bodoh! Siaping menyipitkan matanya. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi yang salah ini. Saya tidak membawa air kehidupan apapun. Jika Anda nyahlah sekarang, saya masih bisa memaafkan Anda. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Dia bahkan tidak mengakui bahwa dia mempunyai air kehidupan di dalam dirinya. Diam, kamu jelas orang pertama yang masuk. Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki air kehidupan? Kamu penuh kebohongan. Itu benar-benar membuatku tertawa. Apakah Anda memiliki air kehidupan atau tidak, kami akan mengetahuinya setelah penyelidikan menyeluruh. Segera berlutut dan mohon ampun. Serahkan semua yang ada padamu dan biarkan kami menyelidikinya. Jika kamu tidak memilikinya, kami akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Jika ya, Anda berbohong. Masalah ini tidak akan sesederhana itu. Banyak siswa yang berteriak dengan marah. Mereka sama sekali tidak mempercayai kata-kata Xiaoping. Omong kosong. Bunuh saja dia dan dapatkan harta karun dari mayatnya. Aku tidak percaya orang mati bisa berbohong. Seorang pria berbaju kuning mencibir. Dia memegang pedang besar di tangannya. 413. Kamu ingin membunuhku? Apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukannya? Cahaya dingin muncul di mata Xiaoping. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang ingin membunuhnya. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan menebas pria itu. Astaga! Dalam sekejap, cahaya pedang yang mengerikan bersinar, seperti cahaya paling terang di malam hari, seperti bintang jatuh, dan menebas pria berbaju kuning itu. Oh tidak! Merasakan pedang Ki yang mengancam, wajah pria berbaju kuning itu berubah dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perasaan krisis hidup atau mati. Namun, kecepatan pedang Ki sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dengan kepulan, pedang Ki menebasnya dan seluruh tubuhnya terpotong menjadi dua dari tengah. Lukanya halus dan darah muncrat seperti air mancur, menodai tanah menjadi merah. Tubuhnya terbelah dua dan matanya terbuka lebar. Sebelum meninggal, ada ketakutan, kengganan, dan ketidakpercayaan di matanya, seolah tak percaya dirinya dibunuh begitu saja. Sialan, Bajingan ini berani membunuh Saudara Chen. Pergilah, semuanya pergi bersama dan bunuh Bajingan Sialan ini. Bajingan, beraninya dia membunuh seseorang. Dia ingin mati, dia ingin mati. Melihat pria berbaju kuning dibunuh dengan pedang dan tubuhnya dipotong menjadi dua, sekelompok siswa tercengang dan paru-paru mereka hampir meledak. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, jumlah mereka melebihi Xia Ping dan dia sendirian. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka memiliki keunggulan absolut. Orang awam pasti takut sampai berlutut dan memohon ampun. Bagaimana mereka bisa menolak? Namun, Bajingan Sialan ini tidak hanya berani melawan, tapi juga berani membunuh seseorang. Dia membunuh salah satu rekan mereka dengan pedang. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Swash swash swash. Ada yang memegang tombak panjang, ada yang memegang pedang, ada yang memegang pedang panjang, dan ada pula yang menggunakan tangan kosong. Masing-masing dari mereka adalah ahli dari alam Master Beladiri. Mereka telah mencapai ranah menahan air menjadi pedang dan mengkondensasi Ki menjadi pedang. Dalam sekejap, ribuan kekuatan berguncang. Master Beladiri biasa di surga pertama alam Master Beladiri akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Bahkan gunung kecil pun bisa diratakan dalam sekejap. Ilmu pedang empat musim, panas terik musim panas. Pada saat itu, Xia Ping segera melepaskan bentuk kedua dari permainan pedang empat musim, api panas musim panas. Saat dia menebas dengan pedangnya, ratusan dan ribuan sinar pedang Ki meledak, seolah-olah matahari yang terik menyelimuti area tersebut. Setiap helai pedang Ki mengandung nyala api yang mengerikan, dan suhu di sekitarnya meningkat ratusan, bahkan ribuan derajat. Suhu seperti itu bahkan bisa melelekan baja menjadi cair dan meleleh seluruhnya. Para siswa segera merasa sangat panas, dan banyak keringat keluar dari tubuh mereka. Bahkan pakaian mereka pun tampak terbakar. Bang bang bang. Di udara, aliran energi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, seperti ratusan gunung berapi yang meletus, mengeluarkan ledakan yang menghancurkan bumi yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Kawah yang dalam segera muncul di tanah, dan api menyebar, membakar rumput liar dan tanah di sekitarnya. Area dalam jarak satu kilometer dipenuhi dengan api, dan memiliki kekuatan untuk membakar segala sesuatu dalam jarak seribu kilometer. Ah! Beberapa master bela diri tertangkap basah dan langsung terkena pedang Ki ini. Flaming Swat Ki yang menakutkan langsung menembus tubuh mereka, melelehkan lubang besar di dada mereka. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah, hati mereka tertusuk oleh pedang Ki yang menyala-nyala. Nyala api ini sangat mengerikan, dan dalam beberapa tarikan napas, tubuh mereka terbakar menjadi abu. Bagaimana ini mungkin? Siswa yang tersisa tercengang, tubuh mereka gemetar, hanya satu serangan pedang yang telah membunuh setengah dari rakyat mereka. Teknik pedang seperti itu sangat menakutkan hingga menjadi berantakan total. Terutama api ini, begitu disentuhnya, sepertinya tidak bisa lepas. Mereka tidak akan berhenti sampai tubuh mereka terbakar menjadi abu. Faktanya, api ini juga mengandung jejak kekuatan pure yang immortal skill milik Xia Ping, yang juga menyebabkan kekuatan gerakan kedua teknik pedang empat musim menjadi sangat menakutkan. Suara mendesing gelombang-gelombang. Xia Ping berdiri di sana, merasakan esensi asli yang melonjak di tubuhnya. Saat ia bertarung melawan para Master Bella diri ini, esensi asli miliknya melonjak, dan energi air kehidupan di dalam tubuhnya terus-menerus dimurnikan dan diubah menjadi esensi asli di dalam dantiannya. Dengan keras, meridian kecil kedua di tubuhnya terbuka, dan sejumlah besar esensi asli mengalir masuk seperti lava. Esensi asli dalam tubuhnya juga diperkuat. Dia merasa sel-selnya, tulangnya, meridiannya, dan bagian tubuhnya yang lain semuanya diberi nutrisi oleh esensi asli. Mereka dengan cepat menjadi lebih kuat, dan momentum tubuhnya juga meningkat pesat. Selama 12 meridian kecil terbuka dan esensi asli terbentuk, dia akan mencapai puncak surga pertama dari alam Master Bella diri, dan dia dapat dengan cepat menerobos ke surga kedua dari alam Master Bella diri. Pergi ke neraka. Siaping berteriak dengan marah, dan gelombang suara bergulung seperti auman singa. Gelombang suara yang menakutkan dapat terdengar dalam radius 10 km, dan seluruh bumi berguncang saat ini. Beberapa siswa rilem Marsial Master di kejauhan semuanya terguncang hingga darah dan ki mereka melonjak. Gendang telinga mereka pecah, dan ketujuh lubangnya mengeluarkan darah. Sial, orang ini terlalu kuat. Lari, kembali dan panggil bantuan. Dia sama sekali bukan tandingannya. Bajingan ini hanyalah monster. Siswa yang tersisa ketakutan. Mereka menderita luka di tubuh mereka dan melarikan diri ke kejauhan, tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung dengan Siaping. Jurus pertama teknik pedang empat musim, hujan musim semi berkelanjutan. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin, dan dia menebas dengan pedangnya. Esensi asli bergetar, dan tetesan air hujan lebat muncul di langit. Tetesan air hujan ini dipadatkan oleh pedang ki. Aura musim semi meresap ke sekeliling, menyapu radius beberapa mil. Seolah-olah segala sesuatunya hidup kembali, dan hujan musim semi menyehatkan bumi. Bahkan cuaca sepertinya sudah berubah saat ini. Namun, para siswa tersebut tidak merasakan kegembiraan apapun. Wajah mereka pucat karena ketakutan. Mereka hanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, dan setiap tetesan hujan mengandung niat membunuh yang fatal. Membunuh, Siaping menebas dengan pedangnya. Tetesan air hujan ini jatuh dari langit seperti meteor, dan kecepatannya luar biasa cepat. Mereka hancur dalam sekejap, menyerang para siswa ini dengan akurat. Bang bang bang. Dalam beberapa tarikan napas, para siswa ini terkena tetesan hujan pedang ki. Tubuh mereka langsung tertusuk, dan lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah mereka tertembak peluru. Ah! Mereka berteriak, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan senjata di tangan mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan besi tua. Bahkan tanah pun hancur oleh tetesan hujan pedang ki. Dengan ledakan tersebut, lubang-lubang padat muncul dalam radius satu kilometer. Itu seperti permukaan bulan, tanahnya berjatuhan, dan tanah berguncang, seolah-olah baru saja mengalami bencana alam. Sejauh ini, semua siswa ini terbunuh. Siaping maju dan mengumpulkan pil dan obat spiritual yang dijatuhkan para siswa ini. Meski nilainya tidak setinggi air kehidupan, namun panennya tetap bagus. Itu bisa membantunya memperkuat kekuatan saat aslinya. 414. Satu hari berlalu, dan Siaping berlari menuju pinggiran wilayah tengah. Dia tiba di sebuah dataran, dan sepertinya tidak lama kemudian dia meninggalkan wilayah tengah. Astaga! Pada saat itu, sebuah tombak ditembakkan dari jauh. Itu sangat cepat, menembus udara. Ia membawa kekuatan yang sangat menakutkan dan menyerang tubuh Siaping. Hem, Siaping merasakan ancaman tombak ini. Rambutnya berdiri tegak, tubuhnya berkelebat dan dia segera mengelak secepat kilat. Dengan bunyi gedebuk, tombak itu menghantam tanah di depan Siaping. Ia segera membuat lubang dalam dengan diameter lima meter. Tanah beterbangan kemana-mana dan retakan yang mengerikan muncul. Tombak itu tertancap di tanah dan ekornya masih berdengung dan gemetar. Hantu yang masih ada. Siaping berhenti dan menyipitkan matanya. Dia merasakan selusin sosok dengan cepat mengejar di depannya. Mereka muncul di hadapannya satu persatu dan menghalangi jalannya. Orang yang memimpin adalah Nizen. Tiga belas orang lainnya adalah bawahannya. Semuanya memiliki kekuatan surga pertama dari alam mentor bela diri. Mereka semua menatap Siaping dengan ganas. Wudi, kami akhirnya berhasil menyusulmu. Jangan kira kamu bisa kabur. Serahkan air kehidupan segera. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera berlutut dan menyerah. Jika kamu memaksa kami menyerangmu, kamu akan berakhir sengsara. Dengan kami di sini, kamu tidak dapat melarikan diri. Kamu telah membunuh banyak orang di Cloud Mist Mountain. Ini adalah kejahatan serius. Segera menyerah. Selusin siswa menatap Siaping dan tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Mereka seperti sekawanan serigala dan mata mereka merah. Mereka tidak segan-segan menyatakan tujuannya. Apakah kamu pikir kamu bisa begitu sombong di sini? Siaping memandang kelompok orang ini dengan acuh tak acuh. Saat ini, ada banyak orang seperti Anda yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Namun, Anda harus tahu betul apa yang terjadi pada mereka. Jika kamu ingin menyerangku, kamu harus mempertimbangkan kekuatanmu sendiri. Dia mengepalkan tangannya. Saat ini, banyak sekali lalat yang berkerumun di sekelilingnya dan mencoba merebut air kehidupan darinya. Namun, tanpa kecuali, mereka semua berhasil dipukul mundur atau dibunuh olehnya. Wajah sekelompok siswa berubah. Mereka juga telah mendengar tentang pencapaian para seniman bela diri yang tak terkalahkan di alam seni bela diri langit. Mereka sangat ganas. Banyak orang telah mati di tangan mereka, bahkan siswa rilem marsial mentor. Prestasi pihak lain dibangun di atas tulang musuhnya. Mereka tidak boleh diremehkan. Namun, mereka juga bangga menjadi orang jenius dengan bakat luar biasa. Hanya ini saja tidak cukup untuk menakuti mereka. Bagaimanapun juga, kekuatan air kehidupan terlalu besar. Ukur kekuatanku sendiri. Nizen sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu membunuh beberapa semut? Apakah menurutmu tidak ada yang bisa menghentikanmu? Jika aku, Nizen, ingin membunuhmu, itu akan sangat mudah. Ekspresinya arogan. Meskipun dia telah mendengar tentang pencapaian pertempuran Xiaoping, dia masih sangat percaya diri, percaya bahwa kekuatannya berada di atas para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kepercayaan dari klan raja. Xiaoping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia berkata dengan acu tak acu, kamu pikir kamu adalah yang terbaik di dunia dalam hal menyombongkan diri. Dalam pertarungan sungguhan, kamu, Nizen, hanyalah palsu. Aku bisa mengalahkanmu hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Kurang ajar. Siapa yang kamu sebut barang inferior? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu mengerti aturannya sama sekali? Seorang siswa di sampingnya berteriak dengan marah, menatap Xiaoping. Dia setia kepada tuannya. Kalahkan kamu hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Kamu terlalu sombong, sebenarnya berani menyinggung martabat kakak nih. Berlutut dan segera minta maaf. Jika tidak, meskipun Anda melarikan diri ke ujung dunia, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Seorang siswa dengan mata segitiga mengumpat dengan keras. Aku bertanya-tanya bagaimana orang tua bocah ini membesarkannya. Dia benar-benar tidak tahu cara menghargai bantuan. Karena kamu tidak tahu sopan santun, izinkan aku mengajarimu. Siswa lain dengan potongan rambut cepak segera menyerang, menamparkan wajah Xiaoping dengan kejam. Bising. Cahaya dingin muncul di mata Xiaoping. Dia mengambil satu langkah ke depan, bergerak secepat kilat. Dalam sekejap, dia menyeberang seratus meter dan menamparnya dengan telapak tangannya. Udara bergetar, dan energi klasik mengembun. Dengan keras, wajah siswa dengan potongan rambut flat top itu mendapat tamparan keras. Dengan tangisan yang menyedihkan, dia terlempar, berputar lima atau enam kali di udara. Bahkan beberapa giginya telah copot. Kemudian, dia menabrak tanah, tidak bisa berkata apa-apa. Busa putih keluar dari mulutnya, dan matanya berputar ke belakang. Dia terjatuh ke tanah, bergerak-gerak seperti penderita kusta. Anda, murid semua orang menyusut. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan serangan Xiaoping. Itulah bayangan kehidupan seseorang. Itu jelas bukan reputasi yang tidak layak diterimanya. Xiaoping melirik mereka, teruslah berteriak. Mari kita lihat apakah aku bisa mengambil nyawa anjingmu. Bajingan. Sekelompok orang menjadi gila. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka marah dan penuh kebencian. Mereka juga bisa mendengar sarkasma dalam kata-kata Xiaoping. Dia jelas menyebut mereka anjing, Antek Nisen. Terlalu kurang ajar, teriakan marah terdengar. Bang! Begitu dia selesai berbicara, cahaya dingin muncul di mata Nisen. Dia tiba-tiba menyerang, meninju. Serangkaian ledakan udara muncul di sekitar lengannya, dan kekuatan yang mengerikan meletus. Dia menyerang dari jarak lebih dari 100 meter. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Itu seperti auman Raja Serigala. Kekuatan di udara hampir mengembun menjadi suatu saat. Tinjunya seperti segel, dan bahkan tanah pun berguncang saat ini. Xiaoping juga menyerang dalam sekejap. Dia menebas dengan pedangnya, pedangki mengembun dan tidak bisa dihancurkan. Ledakan! Kekuatan Tinju dan pedangki bertabrakan, dan udara bergetar ribuan kali. Segera, sebuah kawa besar terbentuk di tanah. Tanah beterbangan kemana-mana, dan gulma di sekitarnya berubah menjadi bubuk. Banyak siswa yang terkejut. Meskipun mereka telah mendengar pencapaian Xiaoping dalam beberapa hari terakhir, mereka baru menyadari betapa menakutkannya Wuudi ketika dia benar-benar bertarung. Dia luar biasa! Tinju Serigala Fang! Nizen berteriak dengan marah dan meninju berulang kali. Jejak Tinju muncul di udara, dan auman Raja Serigala terdengar di kehampaan. Kekuatan Tinju itu setajam gigi, menembus segalanya. Hanya dalam beberapa detik, dia telah memukul lebih dari seratus kali. Seolah-olah seratus Serigala lapar telah muncul dan menyerang Xiaoping dengan sekuat tenaga. Mereka ingin menggigitnya sampai mati. Bentuk ketiga dari teknik pedang empat musim, gemerisik angin musim gugur. Xiaoping tidak mau kalah. Dia menampilkan bentuk ketiga dari teknik pedang empat musim. Saat ini, dia mengayunkan pedangnya. Saat ini, seluruh dataran tampak dipenuhi aura angin musim gugur. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh, dan suhu yang sangat dingin turun. Seolah-olah aura ini dapat melemahkan segalanya dan merenggut nyawa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tebasan pedang, rumput liar di dataran dengan cepat layu. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menebas, membawa aura kematian, dan membombardir Nizen. Bang bang bang. 415. Ah! Selusin siswa yang menyaksikan pertempuran itu juga terkejut. Kekuatannya menyebar ke segala arah, dan tubuh mereka juga terkena aliran udara yang kuat. Satu demi satu, mereka mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat mereka dikirim terbang. Bagaimana ini mungkin? Pedang ki macam apa ini? Banyak siswa yang terkejut. Itu hanyalah sisa kekuatan pedang ki, tetapi mereka merasakan pedang ki yang sangat sepi menyerang tubuh mereka dan memasuki organ mereka. Terlebih lagi, pedang ki ini dapat memusnahkan semua kekuatan kehidupan. Bahkan dengan kekuatan esensi intisari untuk menolaknya, mereka merasa seolah-olah kekuatan hidup mereka terus-menerus melemah. Off! Segera, dua atau tiga siswa tidak dapat menahan invasi pedang ki yang menakutkan. Mereka segera mengeluarkan setegup besar darah dan jatuh ke tanah, bergerak-gerak, wajah mereka pucat. Dalam beberapa tarikan napas, mereka tewas di tempat. Tubuh mereka berwarna putih ke abu-abuan, seperti mayat kering. Energi di tubuh mereka telah sepenuhnya dijarah oleh pedang ki yang sepi, tidak meninggalkan apapun. Ini adalah teknik pedang musim gugur dari teknik pedang empat musim, angin musim gugur yang suram. Saat pedang ditebas, segala sesuatu akan layu dan merenggut nyawa makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan merupakan gerakan dengan niat membunuh terkuat. Setelah digunakan, itu akan membunuh musuh, memusnahkan seluruh klan, dan tidak akan berhenti sampai musuh mati. Tinju Taring Serigala menyapu dunia. Nizen berteriak dengan marah. Dia tidak peduli dengan teman-temannya di sekitarnya. Matanya hanya melihat keberadaan Xiaoping. Dia mengepalkan tangannya, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pada saat ini, sejumlah besar rambut hitam keluar dari tubuhnya. Bahkan kepalanya berubah menjadi bentuk Serigala, dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya mendidih. Gemuruh. Dalam sekejap, dia mengeluarkan ratusan cetakan kepalan tangan. Setiap cetakan kepalan tangan seperti Raja Serigala kuno. Kekuatan itu telah terkondensasi menjadi suatu substansi, dan ia meraung di padang rumput, mengguncang dunia. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah, dan tanah bergetar saat ini. Area dalam radius beberapa kilometer berada dalam jangkauan serangan. Aliran udaranya menakutkan, dan itu seperti turbulensi hampa, menghancurkan segalanya. Teknik Pedang Empat Musim, Salju Musim Dingin Siaping segera melakukan teknik Pedang Musim Dingin. Dengan tebasan, dunia berubah, dan suhu di sekitarnya turun drastis. Kelembapan di udara dengan cepat mengembun menjadi salju. Salju tak berujung turun dari langit, dan setiap kepingan salju memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu tampak sangat indah, seolah-olah itu adalah jirilem. Namun, para siswa di dekatnya ketakutan setengah mati. Mereka bisa merasakan dinginnya ekstrim yang terkandung dalam kepingan salju ini. Begitu mereka menyentuhnya, mereka akan langsung mati beku karena dinginnya kepingan salju. Bahkan darah mereka pun akan membeku. Kelihatannya indah, namun mengandung bahaya yang fatal. Membunuh. Siaping menebas dengan pedangnya. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Di bawah kendali True Essence, mereka mengembun menjadi bola salju. Mereka langsung jatuh dari langit seperti meteor. Mereka sangat cepat dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi. Bang bang bang. Bola salju ini jatuh dan meledak ke arah Nizen. Mereka menyerang jejak tinju itu dan langsung mengubah jejak tinju itu menjadi debu, tanpa meninggalkan apapun. Bahkan ada kepingan salju besar yang berjatuhan dari langit. Seolah-olah bintang berjatuhan dari langit, mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ah! Nizen tidak tahan dan langsung dihancurkan oleh bola salju ini. Tubuhnya terasa seperti diserang bintang. Bahkan fisiknya yang kuat pun tidak dapat menahannya. Paru-parunya terluka parah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan setegup darah. Bola salju ini bahkan mengandung rasa dingin yang luar biasa. Seolah-olah mereka masih hidup. Mereka segera menyerbu tubuh Nizen, ingin membekukan darahnya menjadi es batu dan meraup nyawanya. Terlalu kuat. Para siswa di sekitarnya terkejut. Hal ini menunjukkan kekuatan tempur Wu-Wudi. Dengan satu tebasan, dia bisa mengubah cuaca. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang Master Bella diri biasa. Dia jelas seorang jenius yang tiada tarahnya. Mati, mata Xiaoping berkilat dingin. Dia menebas lagi, tidak memberi Nizen waktu untuk bernapas. Teknik pedang empat musim, hujan musim semi yang terus-menerus. Dengan satu tebasan, uap air di langit mengembun menjadi tetesan air hujan. Namun, di bawah suhu dingin yang ekstrim, mereka berubah menjadi partikel es. Itu seperti peluru penembak jitu. Di bawah kendali Xiaoping, mereka menyerang dengan ganas. Partikel es ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Mereka dapat menembus batu apapun, dan bahkan baja pun tidak dapat menahannya. Oh tidak. Para siswa di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jika serangan seperti itu mengenai Nizen, hanya perlu satu detik hingga tubuhnya berubah menjadi sarang lebah. Sialan, bajingan. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Garis keturunan serigala bermata tiga, mata ketiga, buka. Nizen meraung. Dia seperti Raja Serigala yang terluka, dipaksa berada dalam situasi putus asa oleh musuh. Namun, sering kali pada saat inilah Raja Serigala menjadi yang paling berbahaya dan paling fatal. Dengan ledakan, mata ketiga yang awalnya tertutup rapat terbuka pada saat ini. Tiba-tiba, cahaya kemasan tak berujung meledak, seolah mengandung kekuatan yang sangat misterius. Xiaoping bisa melihat sepertinya ada pusaran nebula di mata ketiga. Perlahan-lahan berputar dan memiliki aura kematian. Begitu dibuka, ia bisa mengendalikan hidup dan mati musuh. Wuss. Saat mata ketiga terbuka, Nizen tidak lagi memiliki emosi. Dia seperti robot, dan emosinya telah terhalang sepenuhnya. Bahkan matanya pun memutih, seperti permukaan cermin. Sosoknya berkedip-kedip, dan kakinya bergeser di area kecil. Partikel es yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya di udara, tetapi partikel tersebut tidak dapat melukainya sama sekali. Semuanya melewati bayangan-bayangannya. Dengan beberapa ledakan, partikel-partikel es ini menebas kekejauhan. Dalam sekejap, mereka menembus batu yang beratnya ratusan ton, mengubah batu tersebut menjadi sarang lebah. Bahkan aura sedingin es yang keluar membekukan bebatuan yang hancur ini menjadi potongan-potongan kecil es. Legenda mengatakan bahwa setelah mata ketiga dari keturunan serigala bermata tiga terbuka, kekuatan dan kecepatan seseorang akan meningkat pesat. Penglihatan dinamis seseorang juga akan menjadi sangat menakutkan. Pergerakan segala sesuatu di dunia akan menjadi sangat lambat di mata ketiga. Bahkan mungkin puluhan kali lebih lambat. Siaping menatap Nizen. Namun, ini juga memiliki kelemahan yang fatal. Kamu tidak akan bisa bertahan lama. Ketika kekuatan garis keturunan diaktifkan, energi dalam tubuh seseorang akan cepat habis. Tidak mungkin untuk bertahan terlalu lama. Itu cukup untuk membunuhmu. Nizen dingin dan tanpa emosi. Dia meninju secepat embusan angin. Kecepatan dan kekuatan pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekosongan bergetar, dan kekuatan tinju melewati udara, menyebar dengan cepat inci demi inci. Bam! Siaping bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika tinju Nizen menghantamnya, dia terlempar ke belakang, meluncur di tanah sejauh satu kilometer penuh, meninggalkan kawah besar di tanah. Kekuatan tinju yang menakutkan melewati seni energi pertahanannya dan mencoba melukai organ internalnya, namun dihalangi oleh seni energi pertahanan Dark North. 416. Pergi ke neraka. Mata Nizen menunjukkan aura yang sangat dingin. Pukulannya tanpa ampun, seperti Raja Serigala di padang rumput yang gelap. Setiap pukulan membawa niat membunuh yang fatal. Dengan mata ketiga terbuka, dia bisa mengamati setiap gerakan Siaping. Tidak peduli ke arah mana pedang Ki menyerang, dia bisa melihatnya dengan jelas, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Bang! Di udara, Siaping dan Nizen bertarung seperti dua binatang buas yang bertarung tiada taraf. Ki bergetar, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tampak seperti dua bayangan yang terbungkus aliran udara. Setiap tabrakan menyebabkan munculnya lubang besar di tanah. Tanah beterbangan ke mana-mana, dan bebatuan di sekitarnya hancur menjadi bubuk. Retakan itu membentang beberapa kilometer, dan tanah berguncang. Seluruh padang rumput menjadi medan pertempuran mereka berdua. Aliran udara yang mengerikan meletus ke segala arah, dan siapapun yang berani mendekat akan terluka para oleh aliran udara tersebut. Terlalu kuat! Para siswa di sekitarnya sangat terkejut. Meski berada di ranah yang sama, mereka merasa minder saat melihat kekuatan tempur keduanya. Perbedaannya terlalu besar. Terlepas dari apakah itu kekuatan fisik, kecepatan, pemahaman keterampilan bela diri, atau bakat bertarung, semuanya jauh lebih rendah darinya. Mustahil bagi mereka untuk mencapai levelnya. Jika mereka berada di posisi satu sama lain, mereka mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Saat pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, lingkungan sekitarnya dipenuhi debu. Pasir kuning bergulung, dan mereka tidak dapat melihat pertempuran dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat dua bayangan bertabrakan, dan ledakan mengerikan terjadi. Tinju taring serigala, Aku, yang unik dan benar. Tubuh Nizen melonjak dengan aura yang sangat mendominasi, dan bayangan serigala bermata tiga yang besar tampak muncul di belakangnya. Udara bergetar, dan kekuatan esensi sejati serta garis keturunannya mendidih. Dia meninju di udara, mengandung aura yang sangat mendominasi. Dia seperti raja serigala yang tak tertandingi, memerintah ribuan serigala liar, memancarkan aura raja yang mendominasi. Kekuatan Tinju yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan memadat menjadi substansi. Pukulan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Dong! Xiaoping juga menebas dengan pedangnya, dan pedang tirani Ki bertabrakan dengannya. Namun, itu benar-benar menghancurkan pedangnya Ki dalam sekejap. Kekuatan Tinju yang menakutkan menembus ke dalam, dan langsung meledak ke tubuhnya. Dengan ledakan, tubuhnya terbang mundur. Kekuatan penetrasi yang sangat mengerikan menembus ke dalam, ingin melukai paru-parunya. Namun, ketika teknik perlindungan Dark North beredar, itu seperti aliran air, terus-menerus menghilangkan kekuatan Tinju. Seolah-olah telah ditempa ribuan kali, terus-menerus melemahkan tubuhnya. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, khasiat obat dalam tubuh Xiaoping dengan cepat disempurnakan. Tiba-tiba, sejumlah besar esensi sejati dihasilkan, dan secara tak terduga menghubungkan dua meridian sekundernya. Esensi sejati mengalir ke dalam dirinya seperti aliran air, terus-menerus melemahkan meridiannya dan memperkuat tubuhnya. Hingga saat ini, dia telah membuka empat meridian, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia bisa merasakan truyuan berwarna merah tua melonjak di kedalaman dantiannya. Itu mendidih seperti lahar dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Sekali meledak, akan mengguncang langit dan bumi. Tidak buruk. Xiaoping sedang dalam suasana hati yang baik. Semakin dia bertarung, semakin dia bisa mempotensi tubuhnya. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin akan segera dapat menghapus ke dua belas meridian dan mencapai puncak surga pertama dari alam master bela diri. Apa? Cahaya dingin muncul di mata Nizen. Ia merasa aura Wu Wudi sepertinya semakin kuat. Dia jelas dirugikan dan ditekan olehnya, tapi dia masih menjadi lebih kuat. Itu terlalu aneh. Bahkan ketika pukulannya mendarat di tubuh Wu Wudi, kekuatannya terus-menerus dilemahkan oleh teknik budidaya pelindung Wu Wudi. Dia sama sekali tidak bisa menyakiti Wu Wudi. Meski mata ketiganya bisa melihat setiap gerak-gerik Wu Wudi, namun percuma jika ia tidak bisa menembus pertahanan Wu Wudi. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunannya tidak bisa bertahan terlalu lama. Jika dia masih tidak bisa menembus pertahanan Wu Wudi, dia takut jika saatnya tiba, dia akan menjadi kura-kura di dalam toples. Memikirkan hal ini, dia ingin mundur. Meskipun dia sangat sombong, bukan berarti dia bodoh. Jika dia terus bertarung di mana dia tidak punya peluang untuk menang, tidak akan ada hasil yang baik. Lebih baik mundur sekarang, pikirkan tindakan balasan nanti, lalu kembali. Mencoba melarikan diri, Anda tidak dapat melarikan diri. Siaping segera merasakan tindakan Ni Zen. Tubuhnya menampakkan aura pembunuh yang dalam, dan auranya melonjak. Pada tahap pertempuran ini, dia pasti tidak akan membiarkan Ni Zen melarikan diri. Karena mereka telah menjadi musuh bebuyutan, hanya ada satu hasil, bunuh. Tidak bisa melarikan diri, Anda berbicara omong kosong. Anda hanya mengandalkan teknik budidaya pelindung untuk bertahan hidup. Apa hak Anda untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu? Ni Zen mencibir. Saya akui bahwa mata ketiga Anda sangat kuat. Ia dapat melihat setiap gerakan seorang pejuang. Penglihatan dinamis Anda sangat kuat, dan Anda dapat menangkap setiap gerakan seorang pejuang. Siaping mengepalkan tangannya. Namun, bisa melihatnya bukan berarti kamu bisa bereaksi. Dia awalnya ingin menggunakan ilmu pedang empat musim untuk membunuh Ni Zen, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Apa? Begitu dia selesai berbicara, Ni Zen langsung merasakan aura yang sangat berbahaya melewati tubuh Siaping. Dia melihat sepasang sayap transparan tampak muncul di punggung anak di depannya. Samar-samar, sepertinya ada pola padat dan aneh yang muncul di kulitnya. Udara di sekitarnya sepertinya tertarik pada anak ini, membentuk pusaran besar. Seolah-olah dia adalah penguasa aliran udara. Astaga! Dalam sekejap, Siaping menyerang seperti seekor burung rok. Kecepatannya langsung menembus penghalang suara, tetapi di bawah kendali sayap, tidak ada suara. Seolah-olah dia telah menyatu dengan udara. Terlalu cepat. Ni Zen merasa sangat terkejut. Di mata ketiganya, pergerakan prajurit manapun akan sepuluh kali lebih lambat. Di matanya, semua orang lamban seperti bayi. Kemampuan semacam ini membuatnya tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Namun kini, ia dapat dengan jelas melihat pergerakan lawannya, namun ia menemukan bahwa dalam sekejap mata, lawan tersebut telah muncul di hadapannya. Kecepatan reaksinya tidak bisa mengimbangi sama sekali. Bang! Pedang Siaping menebas dari langit. Seperti meteor yang jatuh ke tanah, ia dengan kejam menebas tubuh Ni Zen. Seperti banjir yang menerobos bendungan, Ni Zen dikirim terbang. Dengan beberapa poni, Ni Zen terhempas ke tanah. Dalam sekejap, sebuah kawa besar dengan diameter puluhan meter muncul. Tanah berguncang, dan lebih dari selusin retakan mengerikan muncul. Debu mengepul dan memenuhi sekeliling, membentuk domen debu yang sangat besar. Tidak ada yang bisa melihat keadaan pertarungan antara keduanya. Dengan suara, Pof Ni Zen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pedang tadi telah melukai organ dalamnya. Darah dan kinya berada dalam kekacauan, dan dia menderita cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mati! 417. Sebuah pedang menebas dari udara, dan pedang tirani Ki meletus. Ni Zen menahan rasa sakit di tubuhnya dan mengoperasikan esensi intisarinya. Dia tiba-tiba melompat ke samping, dan seperti Raja Serigala, dia langsung berpindah puluhan meter jauhnya. Dong! Ketika pedang Ki menghantam tanah, ia menciptakan luka sepanjang seratus meter. Suara retakan terdengar saat sepuluh atau lebih batu besar di kejauhan terbelah menjadi dua, membuat puing-puing beterbangan kemana-mana. Niat membunuh yang terkandung dalam pedang Ki menggemparkan dunia dan mengandung aura yang sunyi. Gulma yang tumbuh di tanah layu dengan cepat karena kekuatan hidupnya hilang dan menguning. Jangan pernah berpikir untuk lari. Siaping menyerang seperti kilat dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya dan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menebas, membentuk jaring pedang Ki besar yang menyelimuti tubuh Ni Zen dalam sekejap. Brengsek! Ni Zen meraung seperti Raja Serigala yang terluka. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia meninju dengan ganas, dan kekuatan tinju tirani meledak dan membombardir pedang Ki. Tapi sekarang dia terluka, kekuatan tempurnya telah berkurang. Kekuatan tempur Siaping masih pada puncaknya dan bahkan meningkat. Bagaimana kekuatannya bisa menandingi Ye Futian? Dengan beberapa poni, Ni Zen tidak bisa menahan ledakan pedang Ki sama sekali. Kekuatan tinjunya langsung terkoyak, dan seluruh tubuhnya terlempar seperti sedotan. Tubuhnya tergelincir di tanah lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Paru-parunya sekali lagi terluka parah, dan banyak darah menodai pakaiannya. Bahkan beberapa tulang rusuknya patah. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Ni Zen merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus tahu orang seperti apa Ni Zen itu. Dia adalah keturunan Raja Serigala Niwudao yang bermartabat dan memiliki darah seorang raja mengalir di nadinya. Dia tak terkalahkan di Ares Cholege dan merupakan calon raja. Ia dilahirkan untuk menjadi Raja Serigala yang berdiri di atas prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Namun kini, dia ditekan oleh seseorang yang bahkan ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Mati. Siaping melompat dari jauh. Sayapnya mengepak saat dia melayang di udara. Dengan pedang panjang di tangannya, dia menebas dari langit. Pedang ki yang menakutkan meledak dan mengembun menjadi bentuk padat, ingin memberikan pukulan fatal pada Ni Zen. Apa? Tiba-tiba, dia merasakan aura yang sangat berbahaya muncul dari tubuh Ni Zen. Dia melihat anak itu tiba-tiba mengeluarkan cermin tembaga. Saat pihak lain menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya, cermin tembaga mulai bergetar dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Cahaya kemasan yang menakutkan segera keluar dari cermin tembaga dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat yang sama, cahaya kemasan ini mengandung energi mengerikan yang bisa menembus segalanya. Siaping secara naluriah mengendalikan sayapnya dan menggunakan langkah kunpeng untuk bergeser ke samping. Dengan suara swash, cahaya kemasan melintas, merobek udara dan bahkan membakarnya. Dia bisa merasakan kekuatan tirani dari cahaya kemasan ini. Sebuah gunung di kejauhan segera ditembak oleh cahaya kemasan, dan seluruh gunung itu tertembus. Batu-batu besar meledak di tempat, bahkan sebagian kerikil berubah menjadi bubuk. Ini adalah artefak berharga. Kilatan dingin muncul di mata Siaping. Dia segera mengenali cermin tembaga seukuran telapak tangan yang dibawa Nisen. Itu adalah harta karun dan seharusnya memiliki kualitas yang sama dengan busur menembak bulan miliknya. Setelah datang ke Alam Cloud, dia belum melihat orang lain yang memiliki artefak berharga. Dia tidak menyangka akan melihat harta karun seperti itu di tubuh Nisen. Di bawah pengaktifan esensi sejati, kekuatan harta karun ini tampaknya sangat menakutkan. Ia memiliki kekuatan untuk membunuh seorang master bela diri. Meskipun Siaping sangat percaya diri dengan metode budidaya pelindungnya, dia tidak berani mengambil alih kekuatan cermin tembaga ini secara langsung. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di bawah cermin cahaya emasku. Mati, ekspresi Nisen sangat ganas. Berdasarkan kesombongannya, dia akan meremehkan penggunaan benda-benda eksternal. Namun, sekarang bukan saatnya dia terus bersikap sombong. Jika dia tidak membunuh anak ini secepatnya, gilirannya akan mati ketika kekuatan anak itu habis. Astaga! 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 Dalam sekejap, dia berulang kali mengaktifkan cermin tembaga, dan sinar cahaya kemasan yang menakutkan melesat ke arah Siaping. Tampaknya membentuk jaring kematian yang ingin merobek tubuh Siaping menjadi beberapa bagian. Siaping berlari mengelilingi padang rumput menggunakan kunpeng steps. Dia mengoperasikan esensi sejati di dalam tubuhnya dan berkeliaran seperti kunpeng. Bang! 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 Sinar cahaya kemasan melesat keluar dan segera meledakan lubang besar di padang rumput. Ratusan ton tanah beterbangan dan menghantam tanah. Di bawah pemboman cahaya kemasan, tanah hangus karena gesekan yang mengerikan dan menghasilkan api kemasan. Kekuatan semacam ini sangat kejam. Seorang master bela diri biasa tidak akan mampu menahannya sama sekali. Ini juga mengapa Raja Serigala, Niudao, menempatkan cermin tembaga ini pada Ni Zen demi keselamatannya. Ini adalah senjata pembunuh hebat yang tidak kalah dengan senjata super berteknologi apapun. Kamu pikir aku tidak punya artefak berharga hanya karena kamu punya lelucon yang luar biasa. Siaping langsung berlari sejauh satu kilometer. Dia segera mengeluarkan busur penembakan bulan dari cincin spasialnya dan memasang anak panah. Pada saat ini, dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Moonshooting Bow. Prasasti perak muncul di badan busur dan tampak samar-samar beresonansi dengan cermin tembaga. Seolah-olah ia bersemangat untuk bertemu dengan jenisnya sendiri. Pada saat yang sama, Siaping memasukkan esensi sejati dan kekuatan mentalnya ke dalam haluan. Dia merasa busur menembak bulan tampak berbeda dari sebelumnya. Ia memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengikuti Prasasti tersebut dan sepertinya bisa merasakan kedalaman busur menembak bulan. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya terjalin seolah-olah ada ruang unik di kedalaman haluan yang mengandung energi misterius. Astaga! Siaping secara naluriah menarik busurnya dan melepaskannya dalam sekejap. Sebuah anak panah ditembakkan seperti sinar cahaya perak yang mengandung kemauan mentalnya. Meski terpisah jarak 10 kilometer, dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Saat dia berada di alam prajurit bela diri, busur menembak bulan hanya bisa digunakan untuk serangan langsung. Namun, setelah maju ke alam master bela diri, kekuatan mentalnya meresap kehaluan. Itu seperti menambahkan navigasi buatan pada busur dan anak panah. Selama dia menginginkannya, dia bisa menyerang musuh dan memutarnya sesuka hati. Ia bahkan merasa tidak membutuhkan busur dan anak panah. Selama dia memadatkan esensi sejatinya dan membentuk ki busur dan anak panah, dia bisa menembakkan ki dari busur dan anak panah. Mungkin ini adalah cara yang benar untuk menggunakan moonshooting bow. Tidak membutuhkan busur dan anak panah. Ia menggunakan ki sebagai anak panah. Apa? Nizen masih merasa sombong dan ingin menggunakan cermin cahaya emas untuk membunuh wuwu di terkutuk ini. Namun, dia tiba-tiba melihat lawannya juga telah mengeluarkan busur berharga. Aura yang muncul di sana tidak lebih lemah dari cermin cahaya emas miliknya. Sebelum dia bisa mengetahui mengapa anak ini juga memiliki busur berharga, seberkas cahaya perak ditembakkan. Ia berbelok secara acak di udara dan lintasannya tidak mungkin dilacak. Bang! Detik berikutnya, sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, sinar cahaya perak langsung menembus kepalanya, menyebabkan seluruh tubuhnya meledak. 418. Itu terlalu kuat. Siaping sangat terkejut. Jika dia menggunakan busur menembak bulan, dia mungkin bisa membunuh Master Bella diri surga ketiga. Tidak ada yang bisa memblokir satu panah. Bahkan seorang jenius seperti ini Zen tidak dapat memblokirnya. Kepalanya telah diledakkan oleh satu anak panah dan dia mati tanpa mayat utuh. Namun, panah ini telah menghabiskan terlalu banyak esensi intisari. Dia merasa tubuhnya sedikit lemah, dan bahkan kekuatan mentalnya telah sangat terkuras. Ini karena panah ini tidak hanya menggunakan esensi intisari, tetapi juga menghabiskan kekuatan mental. Itu adalah langkah yang menghabiskan banyak energi. Meskipun sekarang telah menghabiskan banyak energi, itu hanya karena kekuatanku terlalu lemah dan esensi intisariku terlalu sedikit. Jika aku maju ke alam yang lebih tinggi dan mencapai alam Grandmaster, aku mungkin akan bisa menggunakan senjata berharga sesuka hati. Siaping mengepalkan tangannya dengan erat. Lebih jauh lagi, melalui pertempuran ini, dia juga menemukan beberapa misteri busur menembak bulan. Sebenarnya tidak diperlukan busur atau anak panah. Dia bisa menggunakannya dengan memadatkan esensi intisari ke dalam kekuatan busur dan anak panah. Jika dia melakukan ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Itu memang harta karun yang sangat mistis. Benar, bocah ini masih memiliki senjata berharganya, cermin cahaya emas. Aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Siaping segera maju dan mengambil cermin cahaya emas yang ditinggalkan Nisen. Pada saat ini, cermin cahaya emas telah kehilangan kendali tuannya dan sudah redup dan tidak bernyawa. Tidak ada bedanya dengan cermin biasa. Jika seseorang tidak melihat kekuatan yang baru saja dikeluarkannya, mustahil membayangkan bahwa itu adalah harta karun. Namun dari tulisan misterius di bingkai cermin, ia masih bisa merasakan jejak aura misterius cermin tersebut. Hmm. Siaping berbalik dan segera merasakan bahwa para siswa di kejauhan sepertinya ingin mendekat. Saat ini, dia telah mengonsumsi sebagian besar esensi intisari di tubuhnya. Tidak cocok baginya untuk terus bertarung dengan musuh-musuh ini. Jika dia dikepung, mungkin akan sedikit merepotkan. Dia segera meletakkan cermin dan pil yang ditinggalkan Nisen di cincin luar angkasanya. Kemudian, dia menggunakan kunpeng steps dan melarikan diri ke kejauhan. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah menempuh perjalanan beberapa kilometer dan menghilang ke cakrawala dataran luas ini. Pada saat ini, para siswa di samping mendengar teriakan Nisen dan sangat cemas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka mengertakan gigi dan ingin lebih dekat untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melewati pasir dan debu di sekitarnya, mereka akhirnya sampai di tengah area ini. Mereka kaget melihat mayat tanpa kepala tergeletak di tanah. Tanah berlumuran banyak darah. Tidak, tidak mungkin, ini, ini kakak ni. Seorang siswa gemetar ketika dia menatap mayat di tanah. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Nisen yang terkenal dari Ares Cholege sebenarnya sudah mati. Itu tidak mungkin, itu jelas bukan kakak ni. Seharusnya bukan si bajingan Wu Wudi itu. Siswa lain tidak percaya sama sekali dan membalas dengan keras. Ini memang kakak ni. Apakah kamu tidak melihat pakaian yang dia kenakan? Kakak ni pernah mengenakan pakaian seperti ini sebelumnya. Dia sudah mati, dibunuh oleh Wu Wudi. Seorang siswa di samping berteriak dengan ganas, tanpa ampun mengungkap fakta ini. Ah, Wu Wudi terkutuk itu. Beraninya dia. Beraninya dia membunuh kakak ni. Dia mendekati kematian. Dia mendekati kematian. Siapa kakak ni? Dia adalah cucu dari Raja Serigala Niudao. Beraninya dia membunuh kakak ni. Tidak ada tempat baginya di seluruh alam Cloud. Tidak ada yang bisa melindunginya. Segera beritahu Ares Cholege dan keluarga ni. Laporkan masalah ini dan bunuh Wu Wudi. Beraninya dia melakukan pembunuhan di Cloud Mountain Rang. Bajingan ini pasti tidak bisa melarikan diri. Aku harus membalaskan dendam kakak ni dan membunuh Wu Wudi Bajingan itu. Sekelompok siswa meraung dalam hirup pikuk. Kemarahan mereka telah mencapai titik didih, dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Ni Zen sebenarnya terbunuh. Mereka tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kemarahan Raja Serigala Niudao. Dan mereka mungkin juga akan terlibat. Mereka tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu, mereka semua sangat membenci Wu Wudi bahkan ingin membunuhnya. Segera, berita tentang Ni Zen dibunuh oleh Wu Wudi menyebar ke seluruh wilayah tengah. Banyak siswa yang mempelajarinya. Ini seperti bom besar yang memicu gelombang besar. Tidak mungkin, Ni Zen dari Ares Cholege sudah mati. Dia dibunuh oleh Wu Wudi. Bahkan kepalanya meledak. Dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Wu Wudi gila. Apakah dia tahu orang seperti apa Ni Zen itu? Dia berasal dari keluarga berdaulat dan cucu dari Raja Serigala Niudao. Dia sebenarnya berani membunuh orang seperti itu. Dia pasti mempunyai keinginan mati. Saat Raja Serigala Niudao marah, dia akan membantai kota. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Gila, Wu Wudi orang gila. Kita tidak bisa memprovokasi dia. Dia bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Kita tidak bisa mengejarnya lagi. Dia bahkan berani membunuh Ni Zen. Siapa lagi yang tidak berani dia bunuh? Ini terlalu menakutkan. Ni Zen memiliki garis keturunan Serigala bermata tiga dan banyak kartu truf. Jika dia masih bisa membunuhnya, seberapa kuat Wu Wudi? Banyak siswa yang terkejut. Mereka benar-benar terkejut dengan berita tersebut. Mereka tidak percaya bahwa Ni Zen yang disebut tak terkalahkan telah terbunuh dan kepalanya meledak. Beberapa siswa yang ingin mengejar Wu Wudi dan merebut life elixir darinya semuanya mundur. Mereka tidak berani lagi mengejar Wu Wudi. Bagaimanapun, bahkan seorang jenius seperti Ni Zen telah mati di tangan Wu Wudi. Bahkan jika mereka mencoba mengejarnya, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Wu Wudi. Chou Wan Kian dari Akademi Hitam Putih mengepalkan tinjunya, dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia tahu betapa menakutkannya Ni Zen. Begitu dia membuka mata ketiganya, dia tidak akan terkalahkan. Dia bahkan punya harta karun sebagai kartu truf. Kecuali jika iblis tirani muncul, pada dasarnya mustahil untuk membunuhnya. Bahkan Chou Wan Kian tidak memiliki kemampuan ini. Tapi sekarang, Ni Zen telah terbunuh, dan dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Ini sedikit menakutkan. Hanya bisa dikatakan bahwa ancaman Wu Wudi berada di luar imajinasinya. Sayang sekali. Dia benar-benar membunuh Ni Zen. Bodoh sekali. Chou Wan Kian menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Wu Wudi tidak ada harapan. Dia telah membunuh Ni Zen, jadi orang bisa membayangkan apa yang dipikirkan keluargani. Mereka pasti akan marah besar, dan jika itu terjadi, Wu Wudi tidak akan bisa lari. Dia benar-benar membunuh Ni Zen. Anak baik. Chang Bin dari Akademi Surgawi juga mendengar berita tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia dikirim terbang oleh Wu Wudi dengan satu gerakan. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Kapan dia pernah dikirim terbang seperti semut? Sebagai seseorang dengan garis keturunan singa api, hal ini tidak dapat ditoleransi. Dia harus membalas dendam. Jika tidak, wajah kelancang miliknya akan dibuang seluruhnya olehnya. Aku harus menemukannya terlebih dahulu dan membunuhnya. Kalau tidak, jika keluargani mengetahuinya, aku tidak akan bisa membalas dendam seumur hidupku. Chang Bin mengepalkan tangannya, dan nyala api yang mengerikan muncul di matanya. Rambut emasnya terangkat, dan dia tampak seperti singa. 419. Di sebuah gua di suatu tempat di Pegunungan Awan dan Kabut. Pada saat ini, Xiaoping telah meninggalkan area pusat dan bersembunyi di sebuah gua di suatu tempat di pinggiran Pegunungan Awan dan Kabut. Saat ini, dia telah menghilangkan aura di tubuhnya dan mengubah penampilannya. Diperkirakan tidak ada yang bisa menemukannya dalam waktu singkat. Didi-didi. Gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, Selamat kepada tuan rumah karena telah membuat marah yang mulia iblis pemakan surga dan mendapatkan 5 juta poin kebencian. Membangkitkan kebencian semua siswa dan memperoleh 500 ribu poin kebencian. Setelah beberapa kali diminta, Xiaoping segera menemukan bahwa dia telah memperoleh 5,5 juta poin kebencian kali ini. Selain yang sebelumnya, dia memiliki total lebih dari 6 juta poin kebencian, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa membuat marah yang mulia iblis pemakan surga akan mendapatkan begitu banyak poin kebencian. Kita harus tahu bahwa yang mulia iblis pemakan surga tidak memiliki kebencian yang tak ada habisnya terhadapnya. Itu hanya rasa jijik, dan tidak ada niat membunuh. Namun, hal itu melahirkan 5 juta poin kebencian. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya yang mulia iblis pemakan surga. Diperkirakan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat raja pun tidak sebaik dia. Namun, dia juga merasa sangat beruntung telah bertemu dengan yang mulia iblis tersegel. Jika itu adalah yang mulia iblis yang hidup dan menendang, berani membuat marah pihak lain sama saja dengan mendekati kematian. Namun, perintah sistem tidak berakhir di situ, dan melanjutkan, poin kebencian telah mencapai 1 juta. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh paket hadiah sistem. Paket hadiah besar, apa itu? Hati Siaping tergerak dan dia langsung bertanya. Dia selalu ingat bahwa ketika poin kebencian mencapai 1 juta, sistem akan memberikan paket hadiah yang besar. Dia selalu menantikannya. Paket hadiah besar telah tiba. Apakah Tuan Rumah menerima warisannya? Jika Tuan Rumah menerimanya, maka dia akan menerima garis keturunan neraka emas gagak. Sistem menjawab. Garis keturunan gagak emas neraka. Apa ini? Siaping mengedipkan matanya. Dia telah mendengar bahwa gagak emas adalah binatang dewa, matahari di langit, dan memiliki garis keturunan tertinggi. Namun, dia tidak begitu jelas tentang binatang suci macam apa gagak emas neraka itu. Sistem mengatakan, legenda mengatakan bahwa ada 10 matahari di langit, setiap matahari adalah burung dewa gagak emas, tetapi 10 matahari terbit pada saat yang sama, menyebabkan bumi mengering, sungai mengering, dan orang-orang hidup dalam kesengsaraan. Ada seorang dewa kuno yang sangat marah dan menggunakan kekuatan magisnya untuk menembak jatuh sembilan matahari. Akibatnya, jiwa sembilan gagak emas ini jatuh ke dalam sembilan neraka yang tak berujung. Mereka tidak mau mati dan memiliki kebencian yang besar. Akibatnya, sembilan matahari bergabung menjadi satu dan menjadi gagak emas neraka. Ia lahir dari kebencian yang tak ada habisnya, dan tumbuh dengan menyerap aura sembilan neraka. Ia sendiri mengandung kekuatan matahari, yang sangat yang. Dengan demikian, ia memiliki kekuatan besar untuk menekan banyak vingot di neraka. Ia melintasi surga dan menjadi penguasa para vingot di neraka. Jika gagak emas adalah matahari dunia manusia, maka gagak emas neraka adalah matahari neraka, yang melintasi sembilan neraka-neraka dan enam jalan reinkarnasi. Karena terbentuk dari perpaduan sembilan matahari, kekuatan Infernal Golden Crow jauh lebih menakutkan. Begitu ia lahir, ia akan memiliki kekuatan yang menghancurkan dunia. Garis keturunan seperti ini tidak bisa dibiarkan ada di dunia, dan akan menderita murka surga. Siaping sangat tersentuh. Garis keturunan ini jelas merupakan harta yang luar biasa. Dia tidak tahu betapa berharganya kebencian itu. Dia tidak menyangka itu akan diberikan sebagai hadiah besar oleh sistem. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Harus diketahui bahwa garis keturunan Serigala bermata tiga, setelah diaktifkan, memiliki kekuatan tempur puluhan kali lebih banyak daripada orang biasa. Inilah manfaat dari garis keturunan Raja. Ia dapat memiliki semua jenis kekuatan supernatural seni bela diri dan menekan banyak ahli seni bela diri. Jika dia juga mewarisi garis keturunan Infernal Golden Crow, itu pasti akan meningkatkan kekuatan tempurnya dan menjadi lebih kuat. Dia merasa bahwa sistem tersebut sepertinya mendorong pertumbuhannya selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mencapai level tertentu, dia akan diberikan segala macam harta yang kuat untuk mempercepat budidayanya. Apa yang akan terjadi jika aku mewarisinya sekarang? Siaping bertanya. Sistem mengatakan, tuan rumah akan tidur selama tujuh hari tujuh malam sampai tubuhnya berubah total. Bolehkah aku menggabungkannya nanti? Siaping sedikit tidak berdaya. Lagi pula, masih ada beberapa hari sebelum pegunungan awan dan kabut ditutup. Dia tidak bisa tidur selama tujuh hari tujuh malam saat ini. Jika dia dikurung di pegunungan awan dan kabut, dia akan tamat. Iya, kata sistem. Siaping menganggup, momo-momong, bantu aku menukar teknik tujuh panah tingkat ketiga dan teknik perlindungan tubuh utara gelap. Dia telah dipromosikan ke alam master bela diri dan memenuhi syarat untuk melatih tingkat ketiga dari dua keterampilan ilahi ini. Oke, setiap skill berharga 500 ribu poin kebencian, totalnya 1 juta. Sistem mengatakan, ia mengurangi 1 juta poin kebencian dari Siaping sekaligus. Dan sekarang dia hanya memiliki lebih dari 5 juta poin kebencian yang tersisa. Menabrak Gelombang-gelombang-gelombang Pada saat ini, sistem segera ditanamkan, tentang teknik perlindungan tubuh utara gelap dan teknik tujuh panah tingkat ketiga, sejumlah besar informasi grafis segera mengalir ke dalam pikiran Siaping. Jadi ini adalah teknik perlindungan tubuh utara gelap tingkat ketiga. Siaping tiba-tiba menyadari bahwa dia merasa teknik perlindungan tubuh utara gelapnya kini telah memasuki tingkat ketiga, dan kigongnya bergetar dan segera membentuk perisai pelindung transparan. Kemampuan teknik perlindungan tubuh utara-utara tingkat kedua adalah untuk memantul, tetapi setelah diaktifkan, perisai ki akan menutupi setiap sudut tubuhnya, sehingga tubuhnya tidak memiliki titik buta. Namun ada juga kelemahannya. Meski pertahanannya merata di setiap sudut tubuh, jika musuh berkonsentrasi pada titik kekuatan tertentu, mereka bisa menembus pertahanan Siaping dan tetap akan terluka. Namun ketika Anda mencapai tingkat ketiga teknik perlindungan tubuh utara gelap, Anda dapat menggerakkan pikiran Anda sesuka hati. Selama Anda menggerakkan pikiran dan mengintegrasikan kekuatan spiritual Anda ke dalam kigong, Anda dapat meningkatkan kekuatan pertahanan kigong kebagian tertentu dan meningkatkannya secara lokal. Ini adalah lompatan besar, yaitu penampilan menguasai teknik ini secara perlahan, dengan cita rasa berlari bebas. Teknik tujuh anak panah tingkat ketiga. Mata Siaping menunjukkan cahaya dingin. Dia mengambil sebuah batu di tangannya dan menghancurkannya dalam sekejap. Segera, batu itu meliup-liup di udara seperti ular. Dengan keras, batu tersebut menembus dinding gunung dan menembus puluhan meter, dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Kontrol kekuatan spiritual Siaping sangat terkejut. Inilah misteri teknik tujuh anak panah tingkat ketiga. Jejak kekuatan spiritual terukir pada senjata tersembunyi itu. Meski jaraknya empat atau lima kilometer, namun bisa dikendalikan secara akurat. Jika dia menggunakan senjata tersembunyi di seluruh langit sebelumnya, itu hanya bisa menyerang objek yang tidak bergerak. Jika pihak lain mengelak, hal itu dapat dengan mudah dihindari. Ada kekurangan. Tapi di level ketiga, meski musuh menghindar, selama dia menggerakkan pikirannya, dia bisa mengubah lintasan senjata tersembunyinya, mengejar musuh, dan membunuhnya sepenuhnya. Kekuatan senjata tersembunyi tersebut meningkat beberapa kali lipat. Bisa dikatakan teknik tirani seperti itu seperti mengendalikan harta karun, dengan kekuatan tak terbatas. Berkonsentrasilah pada kultivasi. Siaping mengepalkan tangannya dan mendapatkan metode penanaman mental tingkat ketiga dari kedua teknik tersebut. Meskipun dia mendapatkan sistemnya, dia tidak berlatih keras dan mengintegrasikan kedua teknik tersebut ke dalam tubuhnya secara menyeluruh. Dia tidak bisa mengendalikannya dengan bebas. 420. Bang! Di sebuah gua di pegunungan kabut awan, sesosok tubuh keluar dari gua. Bebatuan di sekitarnya retak dan aura mengerikan dari binatang buas memenuhi udara, mengguncang hutan. Orang ini adalah Siaping. Setelah tiga hari tiga malam berkultivasi, dia akhirnya benar-benar menguasai teknik tujuh anak panah menusuk kepala dan teknik perlindungan tubuh utara gelap tingkat ketiga, yang juga sangat meningkatkan kekuatannya. Bahkan setelah meminum banyak pil yang diperoleh dari Nizen dan yang lainnya, dia telah membuka empat meridian secara berurutan. Sekarang dia telah membuka total delapan meridian. Dia masih perlu membuka empat meridian sebelum dia bisa mencapai puncak surga pertama master bela diri. Ledakan. Siaping meninju di udara dan menabrak gunung kecil di kejauhan. Kekuatan tinju bergetar dan langsung menembus gunung kecil, menciptakan lubang besar. Dia menginjak keras dan dengan ledakan, seluruh tubuhnya melompat ke udara, melompat setinggi seratus meter. Tiga atau empat retakan mengerikan segera muncul di tanah dan bumi bergetar. Retakan ini membentang sejauh dua atau tiga kilometer, dan bahkan sebuah gunung kecil di kejauhan pun akan terbelah. Sekarang, Siaping memiliki kekuatan untuk menghancurkan binatang buas menjadi daging cincang. Ukulan biasa memiliki kekuatan ratusan ribu kilogram. Dapat dikatakan bahwa dia sendiri adalah binatang buas. Selain itu, kekuatan mentalnya juga telah mencapai satu kilometer. Segala sesuatu dalam radius satu kilometer berada di bawah persepsi kekuatan mentalnya. Bahkan sedikit gerakan pun tidak bisa bersembunyi darinya. Bahkan jika itu adalah surga ketiga dari Master Belladiri, dia mungkin bisa menandinginya sekarang. Dengan keras, Siaping jatuh ke tanah dan segera menghancurkan lubang yang dalam dengan diameter puluhan meter. Orang-orang dalam jarak beberapa kilometer dapat mendengar getaran mengerikan ini. Hmm, sepertinya ada bau obat spiritual. Hidung Siaping sedikit bergerak. Dia bisa merasakan sedikit bau obat spiritual yang datang dari jarak beberapa kilometer. Meskipun air kehidupan di Pegunungan Kabut Awan adalah yang paling berharga, bukan berarti tidak ada harta lain yang dapat menandingi air kehidupan, seperti obat spiritual yang berharga. Jika digunakan dengan benar, nilai obat spiritual tersebut tidak kalah dengan air kehidupan. Oleh karena itu, meskipun banyak siswa yang mengetahui bahwa mereka tidak bisa mendapatkan air kehidupan, mereka tetap berharap untuk tinggal di Pegunungan Kabut Awan dan menemukan segala macam harta karun. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka. Tidak banyak tempat seperti ini di mana mereka dapat memilih obat spiritual sesuka hati. Semua negeri spiritual tersebut ditempati oleh binatang buas atau menjadi wilayah tokoh perkasa. Seniman Belladiri biasa tidak memiliki peluang sama sekali. Suara mendesing. Siluet siaping berkedip saat dia mengeksekusi langkah kunpeng, memanipulasi arus udara dan meluncur dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, dia tiba di sebuah danau dan melihat teratai perak tumbuh di tepi danau. Teratai ini bergoyang di dalam air, memancarkan cahaya perak redup. Udara juga dipenuhi aroma obat yang mempesona, menyebabkan orang menjadi gelisah. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini adalah obat roh yang berharga. Wuss! Di saat yang sama, puluhan siswa berlarian dari jauh. Mereka sepertinya juga tertarik dengan aromanya. Mereka sangat cepat dan tiba di danau satu demi satu. Haha, wangi ramuan spiritual dan penampakan harta karun. Memang ada ramuan spiritual di sini. Hebat? Ya Tuhan, kalau tidak salah, ini adalah teratai hati bulan 100 tahun. Kami kaya. Dikatakan bahwa ramuan roh semacam ini lahir dari energi yin langit dan bumi dan menyerap esensi bulan. Dibutuhkan 100 tahun agar ramuan itu benar-benar terbentuk. Kekuatan pengobatannya sangat kuat dan langka di dunia. Meskipun teratai hati bulan 100 tahun semacam ini sedikit lebih rendah daripada air kehidupan, ia masih dapat dianggap sebagai harta berharga. Kami telah bekerja keras di pegunungan awan begitu lama, inilah saatnya bagi kami untuk memperolehnya. Harta karun. Banyak siswa yang berdiskusi dengan penuh semangat. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat Moon Heart Lotus di tepi danau dengan mata berapi-api. Segera ada orang yang ingin mengambil tindakan dan memilih Moon Heart Lotus ini. Junior Su, menurutku Moon Heart Lotus ini sangat cocok untukmu. Kenapa aku tidak memetiknya dan memberikannya padamu? Orang yang berbicara adalah Mu Haoran. Dia memperlihatkan ekspresi murah hati. Namun, mereka yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa anak ini ingin mengejar Suji. Namun tak hanya Mu Haoran, sekelompok pria di sekitarnya juga menatap Suji dengan mata berapi-api karena pesona Suji yang terlalu mengharukan. Mengenakan gaun putih, sosoknya sangat indah, sepasang matanya yang besar seolah mampu berbicara, dan tubuhnya memancarkan aura dunia lain, seperti peri. Diperkirakan tidak banyak orang yang bisa menolak pesonanya. Pada saat ini, dia telah maju ke alam surga kesembilan murid bela diri. Garis keturunan di tubuhnya sepertinya sudah berkembang lebih jauh dan sudah memiliki jejak embryo kecantikan yang bisa membawa bencana bagi suatu negara. Begitu dia maju ke ranah master bela diri dan mengaktifkan garis keturunan rubah iblis, dia akan benar-benar menjadi wanita cantik yang dapat menyebabkan kehancuran sebuah kota. Dia bisa dengan santai melambaikan jarinya dan memikat sekelompok orang, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Seniormu, ini tidak terlalu bagus. Teratai hati bulan adalah harta karun yang ditemukan semua orang bersama-sama, harus dibagikan kepada semua orang. Suji memutar matanya dan menunjukkan sedikit kelicikan. Di udara, sepertinya ada riak tak dikenal yang menyapu ke segala arah. Itu berisi kekuatan aneh yang meresap ke dalam hati para siswa yang hadir, sehingga mustahil bagi mereka untuk mendeteksinya. Tidak, tidak, tidak. Selain Junior Su, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk memiliki teratai hati bulan 100 tahun semacam ini. Seperti kata pepatah, pedang yang berharga harus diberikan kepada seorang pahlawan dan seorang wanita cantik harus diberikan. Untuk seorang wanita cantik, apakah kalian tidak setuju? Mu Haoran berteriak, dia langsung terpesona olehnya. Ya, ya, ya. Teratai hati bulan 100 tahun milik Juniormu. Aku akan bertarung dengan siapapun yang berani merebutnya darinya. Kami punya banyak harta karun. Teratai hati bulan 100 tahun bukanlah apa-apa. Jangan terlalu sopan padaku. Jika kamu terus bersikap sopan, kami akan bertarung denganmu. Wajah sekelompok siswa itu memerah seperti disuntik darah ayam. Mereka berteriak keras dan berharap bisa segera terjun ke lautan api demi suji. Junior Su, jangan cemas. Aku akan membantumu memilih teratai hati bulan 100 tahun. Beberapa siswa berteriak, merekalah yang mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, mereka ingin berjalan menuju danau. Namun, siaping menonjol dan menghalangi di depan para siswa ini. Eh, ada seseorang di sini. Pada saat ini, sekelompok siswa memperhatikan bahwa seseorang telah tiba di danau. Mereka langsung kaget. Tidak mungkin. Bukankah itu pria siaping? Kenapa dia ada di sini? Seseorang segera mengenali orang yang muncul di depan mereka. Itu adalah siaping yang terkenal. Bagaimanapun juga, orang ini adalah orang berpengaruh di Universitas Yanhuang. Mereka akan mengenalinya meskipun dia berubah menjadi abu. Sial, mengapa momok siaping muncul di sini? Setelah memasuki pegunungan Cloud Mist, orang ini menghilang. Dia tidak menimbulkan masalah apapun. Saya pikir dia sudah mati. Bagaimana dia bisa mati? Orang baik tidak berumur panjang, tapi momok berumur seribu tahun. Bagaimana orang ini bisa mati dengan mudahnya? Untung dia tidak mati. Sudah waktunya kita membalas dendam. Di luar, kita masih Marsial Ninlayer. Sekarang, kita semua telah maju ke Marsial Master. Kekuatan kita lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Kali ini, kita harus mengalahkan orang ini. Langit punya mata. Mereka memberi kita kesempatan untuk menghadapi momok terkutuk ini, siaping. Dia pantas membalas dendam kita. Jika ini bukan pembalasan, lalu apa itu? Bahkan surga pun ingin berurusan dengannya. Ketika Muhauran dan yang lainnya melihat siaping muncul, mereka semua sepertinya disuntik darah ayam. Mereka bahkan mengabaikan pesona Suji sama sekali. Mereka mengatupkan gigi dan menatap siaping, berharap mereka bisa mencabik-cabiknya. Wajah Suji dipenuhi kebencian. Dia mengatupkan giginya karena marah. Semua usahanya sia-sia. Jika dia melanjutkan, 100 tahun bulan hati teratai pasti akan menjadi miliknya. Sekarang, itu diblokir. siaping. Terima kasih.